Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Manajemen PSIS Semarang mengumumkan secara resmi Guntur Triaji sebagai pemain anyar yang bakal memperkuat lini tengah tim untuk mengarungi Liga 1 Indonesia tahun 2022-2023. Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu tanggal 7 Mei Guntur disebutkan sebagai rekrutan anyar keempat, dan CEO PSIS Yoyo Sukawi berharap kedatangannya mampu membawa dampak positif bagi Laskar Mahesa Jenar. Hari ini kami resmikan rekrutan keempat PSIS setelah Taisei, Fortes, dan Fajar. Guntur Triaji kami datangkan untuk memperkuat lini tengah PSIS di kompetisi Liga 1 tahun ini supaya di posisi tengah banyak pilihan, kata Yoyo. Selamat bergabung tur, bawa PSIS berprestasi tahun ini, tambah. Guntur sebelumnya memperkuat Persikabo 1973 dan sempat malang melintang di beberapa klub Indonesia seperti Persija Jakarta, Persiraja Banda Aceh, dan Persela Lamongan. Sementara itu, Guntur mengaku senang bisa bergabung bersama PSIS karena sudah sejak lama memendam keinginan untuk membela klub dari ibu kota Jawa Tengah itu. Selain itu, dia juga optimistis PSIS bakal bersaing di papan atas klasemen kompetisi musim depan. Saya bahagia dan bersyukur akhirnya bisa bergabung PSIS. Dari beberapa tahun lalu sempat ada komunikasi namun baru sekarang Alhamdulillah akhirnya bisa terrealisasi, ujar Guntur. Untuk target, kita tahu betapa seriusnya manajemen membangun tim untuk musim ini. Saya yakin PSIS bisa bersaing di papan atas Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa juara, tambahnya.